Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Setiap orang memiliki rezeki masing-masing sesuai ketetapan, takaran, dan ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka dari itu, Anda tidaklah perlu iri terhadap rezeki yang telah didapatkan oleh seseorang, dan selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan pada hari ini dan seterusnya. Allah SWT akan menghapus segala dosa-dosanya dengan berbagai sebab tertentu, dan setelah dihapuskannya, Allah SWT akan memberikan rido dan cintanya melalui rezeki dan keberuntungan yang diberikan. Soal rezeki dan keberuntungan memang tidak ada yang mengetahui, namun ada tanda-tanda yang bisa dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar. Tanda-tanda ini sering dialami oleh banyak orang, namun tidak mengetahui bahwa tanda tersebut adalah tanda akan mendapatkan keberuntungan besar. Lantas, apa saja tanda-tanda tersebut? Silahkan tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama, kelelawar dalam rumah Datang dan masuknya kelelawar dalam rumah bisa diartikan sebagai pertanda baik, di mana si pemilik rumah akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga apabila kelelawar beterbangan berlawanan mengikuti arah jaru ujam. Kedua, menggunakan pakaian terbalik. Mitos atau fakta, tapi hal ini selalu dikaitkan dengan hal kebaikan. Apabila Anda menggunakan pakaian terbalik tanpa sadar, secara otomatis rezeki akan datang secara tidak terduga dari berbagai kalangan dan perantara yang dititipkan oleh Allah SWT. Ketiga, kedatangan burung walet. Konon katanya apabila rumah telah kedatangan burung walet, bisa mendatangkan banyak rezeki nomplok dan telah dipercayai masyarakat Jawa sejak zaman dahulu. Keempat, mimpi tentang planet dan bintang. Planet dan bintang adalah simbol kebahagiaan umat manusia. Mimpi ini menurut Islam diartikan bahwa orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan seperti rezeki dan pujian. Kelima, kotoran burung jatuh di atas kepala. Mitos atau fakta. Ternyata kotoran burung yang jatuh di atas kepala, dipertandakan akan mendapatkan rezeki besar dari Allah SWT. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika menyikapi tanda-tanda tersebut dengan positif, maka insya Allah akan menjadi tanda yang baik bagi kita. Demikianlah penjelasan terkait, tanda-tanda datangnya rezeki dan keberuntungan. Semoga dengan adanya konten ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!